Persiapan terus dilakukan PSSI Kalbar untuk tim Putri Sepak Bola Kalbar. Persiapan mencakup proses teknis di luar dan dalam lapangan, termasuk mematangkan komposisi pemain. Untuk kompetisi perapon, PSSI telah menentukan 18 pemain. Para pemain ini merupakan hasil penjaringan yang dilakukan di seluruh kabupaten kota di Kalbar. Termasuk dua nama pesepak bola wanita profesional, yakni Dayeng Ros Madwi Reski dan Senida Merivandina. Keduanya masuk ke dalam 18 nama pemain yang disiapkan. Namun, Ros Madwi dan Vandina belum bisa bergabung di pemusatan latihan, karena masih mengarungi Liga Sepak Bola Wanita Indonesia bersama PSM Makassar. Dengan komposisi pemain yang disiapkan, PSSI Kalbar menargetkan timnya lolos ke PON 2020 mendatang. Target paling tidak kita masuk lima besar, yang PON Papua kan target yang diikutsertakan lima besar. Karena kita kan ranking dua waktu piala bertiga. Jadi sebenarnya dari lima yang akan kompetisi ini, saya tidak tahu ya apakah ada tambahan. Hanya kemarin informasinya ada beberapa provinsi yang mereka merasa sudah siap, mau ikut serta juga. Kita juga ditawarkan tuan rumah sebenarnya kemarin oleh PSSI. Saya juga oke kan, cuman nanti hasilnya masuk nominasi atau enggak, saya kurang tahu. Tapi kita beranikan saja. Siapa? Tapi yang penting kalau PON ini lolos dulu aja ya? Iya, saya harapkan seperti itu. PSSI juga berharap dukungan dari masyarakat, agar tim yang disiapkan dapat mengharumkan nama sepak bola wanita Kalbar di tingkat nasional. Iksan Ginajar, Kompas TV Pontianak. Sampai jumpa.